Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman dimanapun berada Semoga kita selalu dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala Terjumpa lagi di channel SHB Official Atau Sahabat Beriman Official Dimana pada pertemuan kali ini Saya akan membahas Tentang masih seputar mimpi Muhammad Qasim Tetapi kali ini saya mencoba membahas kembali Mengenai bagaimana keluar dari sistem Dajjal Atau Al-Masihu Dajjal Sahabat yang beriman Sebelum kita melanjut ke pembahasan inti Atau pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini Saya meminta kepada sahabat-sahabat beriman Dan dimanapun berada untuk subscribe Like dan share Baiklah sahabat beriman Pada kesempatan kali ini Saya membahas masih seputar mimpi Muhammad Qasim Tentang bagaimana keluar dari sistem Dajjal Sahabat yang beriman Dan di dalam mimpi Muhammad Qasim Melihat sebuah mimpi Di dalam mimpinya ini Kami berada di gedung yang sangat besar Kata Muhammad Qasim Administrator gedung Membuat sistem yang mencegah siapapun Melarikan diri Aku sangat perhatin dengan sistem ini Dan aku ingin melarikan diri Tetapi aku tidak dapat menemukan jalan keluar saat itu Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada aku Carilah jalan keluar dari sini Dan aku akan membantumu Aku segera memulai mencari jalan keluar Namun sebelumnya aku ingin memberitahu beberapa orang Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahu ku jalan keluar Dari sistem ini Karena tidak mudah sahabat beriman Ketika kita sudah masuk di dalam sistem Sistem yang dianud oleh Dajjal Maka sulit untuk kita keluar Maka dari itu Dari mimpi Muhammad Qasim ini Mungkin akan memberikan Petunjuk Atau bagaimana nanti di akhir zaman Kita sama-sama tidak mengetahui Bagaimana ketika nanti Di akhir zaman ini benar-benar terjadi Maka dari itu sahabat beriman Nontonlah video ini sampai benar-benar selesai Agar tidak sesat Dan bisa memahami Kesimpulan dan tindakan apa Yang kita lakukan nantinya Ketika benar-benar nanti di akhir zaman Kita bertemu dengan Sosok Al-Nasifu Dajjal Yang begitu kejih dan pejam Baiklah saya lanjut Pembahasan tentang mimpinya Sahabat yang beriman Aku mengajak mereka Kata Muhammad Qasim Dalam mimpinya Untuk menemukannya Tetapi mereka berkata Apa kamu sudah gila? Tidak ada yang pernah keluar dari gedun ini Bahkan jika mereka melakukannya Kami tidak tahu bagaimana caranya Sebaiknya kita tidak membuang-buang waktu Mengapa kamu tidak terus tinggal di gedung ini Seperti orang lain Aku berkata dalam hatiku Maksudmu hidup seperti budak Aku menolak untuk menerimanya Jadi aku melanjutkan pencarianku Sahabat yang beriman Kata Muhammad Qasim dalam mimpinya Aku lalu menemui beberapa orang Berpengaruh yang memiliki banyak pengikut Aku bertanya kepada mereka Apakah ada jalan keluar dari sini? Mereka menjawab Para pengikut mereka dengan mengatakan Bahwa dia ke dokter Orang ini Bawa dia ke dokter Orang ini sudah gila Mereka membawaku ke dokter Dan dokter berkata Bahwa orang ini mempunyai Kelainan di hatinya Dan tidak ada obat untuk penyakitnya Setelah mendengar ini Aku menjadi khawatir Karena tidak ada yang mendengarkanku Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga Belum membantuku Lalu aku pergi dengan kecewa Aku melewati beberapa aulah Satu demi satu Sampai aku mencapai sebuah tempat Dimana ada cahaya matahari Dan cahaya itu menyinari Satu atau dua orang saja Mereka menatapku Dan salah satu dari mereka berkata Lihat Cantik sekali Sweaternya Aku melihat Sweaterku Dan aku terkejut Lalu berpikir Kapan aku memakai sweater ini Ini benar-benar Sweater yang sangat indah Dengan warna Yang menakjubkan Dalam mimpi Muhammad Qosim Mengatakan juga Aku tidak mengerti Tapi aku terus berjalan Menuju sumber cahaya matahari Yang kulihat tadi Seorang pria berkata Jika kak Jika dia orang yang jujur Maka dia akan Membagikan makanan Dan uang kepada kita Aku mengabaikan mereka Dan terus pergi Ke sumber cahaya itu Sesampainya disana Aku melihat sumber cahaya itu Berasal dari sebuah lubang kecil Pada sebuah dinding Dari lubang itu Aku dapat melihat Sinar matahari Dan aku menjadi bahagia Sahabat yang beriman Mata Muhammad Qosim Dalam mimpinya Melanjutkan pembicaraannya Mengatakan Namun sayangnya Lubang ini Tidak cukup besar Untuk dapat dimasuki Lalu aku Memasukkan tanganku Untuk melihat Apakah aku bisa Membuatnya lebih besar Dan ternyata Lubang itu Kemudian Membesar sedikit Demi sedikit Kemudian Aku memasukkan Kedua tangan Dan kepala aku Dan akhirnya Aku bisa Memanjat keluar Aku sangat senang Mengetahui Bahwa Pertorongan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu telah datang Aku terus berjalan pulang Untuk menemukan rumahku Sesampainya di rumah Ada banyak burung Di dalam sangkar Mereka lapar Dan berkicau dengan keras Aku berpikir Bagaimana cara Memberi mereka makan Karena aku Tidak mempunyai makanan Aku khawatir Lalu Mengepalkan tanganku Dan sepertinya Aku merasakan Ada butiran makanan Di dalamnya Ketika aku buka tanganku Aku mendapatkan Di tanganku penuh Dengan biji-bijian Lalu aku Menuangkannya Kedalam wadah Salah satu burung Sampai penuh Dan tanganku Juga tetap berisi Biji-bijian Aku heran Memikirkan Dari mana Biji-bijian ini Berasal Aku memberikan sedikit Kepada setiap burung Karena Takut Biji-bijian ini Di tanganku Habis Tetapi ternyata Biji-bijian itu Tidak pernah habis Sahabat yang beriman Lanjut Pembahasannya Dalam mimpi Muhammad Qosin Juga mengatakan Kemudian Aku juga Memberikan burung-burung Itu air Lalu mereka Semuanya makan Aku sangat Lelah Setelah Melakukan Semua pekerjaan ini Dan berkata Pada diriku sendiri Betapa ini Adalah pekerjaan Yang sangat sulit Aku lalu memutuskan Untuk membuka Pintu kandang mereka Dan menyuruh mereka Keluar di pagi hari Untuk mencari makan Dan kembali Ke kandang Di malam hari Aku juga Meminta mereka Untuk selalu Menjaga Kebersihan kandang Semua burung Setuju dan berkata Kami akan Mematuhi Semua yang Kamu Perintahkan Aku terkejut Memikirkan Jenis burung Apa ini Sehingga mereka Dapat berbicara Denganku Subhanallah Masya Allah Kemudian Semua burung Itu Melakukan Melakukan Semua Seperti Yang kuperintahkan Dan mereka Berkembang Biak Dengan cepat Aku berkata Aku akan Menjual burung-burung Ini kepada Orang-orang Kaya Di gedung itu Dan mendapatkan Kekayaan Dan dengan Kekayaan itu Aku harus Membuat sesuatu Yang lain Untuk Mengesangkan Lalu Aku ingat Bagaimana Mereka Kekurangan Sumber Tenaga Di sana Jadi Aku Akan Menciptakan Generator Baru Yang dapat Menghasilkan Listrik Sebuah Generator Yang kuat Dan canggih Tiba-tiba Muncul Di depanku Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Sahabat Yang beriman Di dalam Mimpi Muhammad Qosim Mengatakan Dalam Mimpinya Aku menjadi Takjub Karena Aku baru saja Memikirkannya Dan Allah Subhanahu Wa ta'ala Membuatnya Menjadi Kenyataan Kemudian Aku berkata Kepada Orang-orang Yang berada Dalam gedung itu Bahwa Aku telah Menemukan Formula Yang sangat Canggih Dan Baru Yang dapat Menghasilkan Listrik Orang-orang Itu Kemudian Mengirim Insinyur Terbaik Mereka Mereka Kagum Saat Melihat Generator Itu Dan Meminta Permulanya Untuk Dapat Membuat Generator Yang Serupa Sahabat Yang beriman Dimanapun Berada Semoga Kita Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Muhammad Qosim Mengatakan Juga Dalam Mimpinya Melanjutkan Pembahasannya Aku berpikir Bahwa aku Membutuhkan Kekayaan Untuk Membebaskan Orang-orang Lalu aku Berkata Kepada Mereka Apakah Menurut Kalian Aku akan Memberikannya Secara Percuma Akhirnya Aku Memperoleh Banyak Kekayaan Dengan Menjual Burung Orang Dan Gedung Itu Dan Menjual Burung Dan Formula Generator Itu Aku Membebaskan Banyak Orang Dan Gedung Itu Dengan Memberikan Uang Kepada Pemilik Gedung Itu Lalu Membagikan Uang Kepada Orang-orang Dan Memberi Mereka Makanan Serta Tempat Tinggal Sebenarnya Masih Banyak Orang Yang Berada Dalam Gedung Namun Aku Raguh Apakah Aku Harus Memberikan Sisa Makanan Dan Uang Kepada Mereka Semua Atau Tidak Aku Malu Seandainya Uangku Habis Tidak Berputus Asah Dan Aku Tidak Bisa Menyelamatkan Yang Lain Dan Membagikan Uang Dan Makanan Kepada Mereka Kemudian Allah Subhanah Wata'ala Berkata Dari Langit Orang-orang Yang Tidak Berputus Asah Dari Rahmatku Dan Tetap Bersabar Maka Allah Subhanah Wata'ala Akan Memberikan Pahala Dari Sisi Dari Sisi Kami Dan Harta Yang Allah Subhanah Wata'ala Titipkan Kepadamu Tidak Akan Habis Jika Kamu Membagikannya Melainkan Terus Melainkan Bertambah Dan Allah Subhanah Wata'ala Yang Maha Kuasa Atas Apa Yang Dia Lakukan Tetapi Kebanyakan Manusia Tidak Mengetahuinya Sahabat Yang Beriman Mengenai Mimpi Muhammad Qasim Sistem Yang Dijalankan Dajjal Dan Bagaimana Cara Keluar Serta Sihir Dajjal Dan Kelalaian Umat Muslim Sahabat Yang Beriman Di Dalam Mimpi Muhammad Qasim Juga Mengatakan Aku Mendapat Pesan Dari Allah Subhanah Wata'ala Dan Harus Menyebarkan Beberapa Pesan Itu Kepada Orang Orang Aku Mulai Menemui Orang Orang Tetapi Dajjal Mengetahui Bahwa Aku Sedang Mencoba Membantu Umat Muslim Untuk Mendapatkan Kembali Takdir Mereka Yang Hilang Dan Mempersatukan Mereka Dajjal Kemudian Mulai Menggunakan Kekuatannya Aku Bertemu Muslim Dan Memberi Mereka Pesan Tetapi Dajjal Telah Membuat Pesan Ini Terlihat Tidak Masuk Akal Bagi Mereka Dan Orang Orang Tidak Mendengarkan Pesanku Dan Juga Tidak Mendengarkan Apapun Yang Aku Katakan Tetapi Ada Beberapa Orang Yang Mendapat Rahmat Khusus Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dajjal Tidak Memiliki Kuasa Atas Mereka Mereka Mendengarkan Pesanku Dan Mengenaliku Bahwa Namaku Adalah Qosim Aku Sangat Bahagia Saat Bertemu Orang Orang Ini Orang Orang Ini Kemudian Menyampaikan Pesanku Kepada Orang Lain Kami Bersama Sama Menyampaikan Pesan Ini Tetapi Tidak Ada Yang Mendengarkan Kami Kecuali Beberapa Orang Saja Kemudian Satu Atau Dua Orang Yang Dulu Percaya Padaku Pergi Dan Aku Terkejut Apa Yang Terjadi Pada Mereka Lalu Aku Merasa Kesulitan Bernapas Dan Seorang Teman Yang Bersama Aku Mengatakan Bahwa Wajahku Telah Berubah Aku Terkejut Lalu Bercermin Dan Melihat Ada Topeng Di Wajahku Dan Berapa Orang Meninggalkanku Mereka Tidak Dapat Mengenaliku Karena Topeng Ini Temanku Berkata Ini Pasti Perbuatan Dajjal Agar Orang Orang Yang Percaya Padamu Meninggalkan Aku Melepas Topeng Itu Dan Berkata Kekuatan Dajjal Masih Belum Penuh Tetapi Dia Sudah Begitu Kuat Betapa Berbahayanya Dia Ketika Telah Mendapatkan Semua Kekuatannya Wallahu Alam Bisawad Dimanapun Berada Sebagai Kesimpulan Pada Pembahasan Kita Kali Ini Sahabat Sahabat Beriman Dimanapun Berada Yaitu Dalam Islam Sistem Dajjal Merujuk Kepada Sosok Menyesat Yang Diakini Akan Muncul Menjelang Hari Kiamat Dajjal Dianggap Sebagai Ujian Besar Bagi Umat Manusia Dan Menjadi Peringatang Untuk Tetap Teguh Pada Ajaran Agama Konsep Dajjal Atau Sistem Dajjal Menjadi Bagian Integral Dari Ekskatologi Islam Yang Menggambarkan Akhir Zaman Dan Perang Ujian Dan Keimanan Umat Di Seluruh Dunia Dengan Karakteristik Khususnya Dajjal Memiliki Makna Teologis Yang Mendalam Dalam Ajaran Islam Kedatangan Dajjal Dalam Islam Dipandang Sebagai Salah Satu Tanda Akhir Zaman Sebelum Hari Kiamat Tiba Wallahu'alam Bishawab Demikianlah Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Menjadikan Pembelajaran Serta Ilmu Agar Bisa Bermanfaat Saya Memohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Ataupun Ucapan Di Dalam Video Ini Perlu Kita Ketahui Bahwa Kebenaran Dan Kebaikan Itu Hanya Milik Allah Subhanah Wata'ala Kesalahan Serta Keburukan Itu Datangnya Dari Saya Pribadi Salah Manusia Biasa Yang Tidak Pernah Luput Akan Kesalahan Akhir Kata Wa Billahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh